Paparan kali ini saya coba untuk, sebenarnya ini rangkuman atau materi dari modul 2, Survei Pengumuman Data PKRMS. Sebenarnya tujuan dari pelatihan modul 2 itu diharapkan dapat menjelaskan dan melaksanakan, Pak Serta dapat menjelaskan dan melaksanakan terkait dengan persiapan survei, kemudian pelaksanaan survei DRP, data reference point, kemudian melakukan survei inventarisasi, survei kondisi, dan survei lalu lintas. Admin ADMIN Pabrika, Program Pemelaharaan Jalan, Provinsi, dan Kebudayaan Pabrika. Paprika itu, itu ya. Yuk, coba ya. Ini sudah ya, masuk ke sistem 145. Ini enable, enable kita tentang saja. Oke. Dia akan minta ke login. Ini pengguna, ini admin. Besar-kecil enggak masalah. Admin, yang ini P-A-P-R-I-K-A, Paprika. Itu default-nya ya. Sebenarnya bisa ubah, tapi enggak usah dirubah. Bisa ya? Sudah, sampai sini ya? Sudah. Ya? Error. Kenapa? Mau, mau. Itu paling missing-missing itu. Coba. Kontrol di itu, di sosok. Ini saya ada file, coba ya. Untuk ngatasin itu, coba. Coba ya. Jangan dibatuh dulu, Pak. Torep. 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 Terima kasih. 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 Kemudian ini regional setting kita lihat, kemudian lihat di regionnya. Terima kasih. 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 kan ada pilihan kan itu ada APP dari time and language ini karena direction nih nah ini ini regional formatting Indonesia di regional format pilih English United State change data format coba enggak usah sudah ya belum Bu udah oke oke ya selanjut sebetulnya ini sambil saya menjelaskan modul dua tadi saya ulangi ini diharapkan peserta dapat menjelaskan dan melaksanakan persiapan tahap persiapan tahap survei DRP DRP itu data reference point atau location reference point DRP atau LRP survei inventarisasi survei kondisi dan survei dari lalu lintas ini saya kira peraturan-peraturan tidak saya sampaikan sejaklah ada Permen 19 tahun tahun 2011 Permen nomor 13 tahun 2011 ini normatif saja sebetulnya mungkin sobat bapak-bapak dan ibu-ibu itu sudah sudah tahu bahwa untuk melakukan persiapan survei itu harus menyiapkan surat tugas menyiapkan perizinan untuk masuk ke kecamatan atau ke kabupaten kemudian dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dengan road safety, vestifest, sepatu, topi seperti itu, normatif saja ini diharapkan bahwa survei itu dilakukan secara konsisten dan efisien kemudian akurat kemudian ada kesinambungan atau untuk kelanjutannya kemudian tepat waktu dan akuntabel nah ini sebetulnya sudah masuk ke kebutuhan data bisa diperhatikan dulu ya kalau datanya itu jadi kelompok data itu ada dua jadi yang harus penuhi melalui studi desktop atau studi office dan survei lapangan survei lapangan ya jadi kalau kita kembali ke ke program coba ini kita buat baru coba kita membuat baru membuat database baru Udah? Belum Ya Oh masih itu Pak Admin sama Paprika ADMIN ya nanti pulang suruh beliin yang baru ya 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 masih apa nanti tahun agar baru suruh beliin ya A-D-M-I-N, password-nya P-A-P-R-I-K-A, pabrika. Nanti suruh beli, ini perlu Pak, nanti untuk diakap pakai ini, gitu kan terus dibeliin. Enggak percaya, kalau enggak percaya, tanya P-F-I-D gitu. Jadi, setelah membuat database baru, kadang-kadang kita perlu ini dulu, mengaitkan file sistem dengan file DB tadi. Jadi, ini kita pilih yang ini, yang ada titik tiga ini. Sudah ya? Nah, terus kita linkkan dengan file PKRMS DB. Jadi, ada dua file yang harus dikaitkan pada saat membuat database baru, itu harus ngelink ke PKRMS database file PKRMS DB. Kek sini, kemudian kita OK. Itu tiga file tadi, tiga file utama tadi. Oke, tinggal OK saja. Terus kita OK lagi. Kita OK lagi. Nah, ini sudah dia minta file name. Nah, untuk file name, kita ke sini saja dulu, ke PKRMS DB versi 1.6 MT. Kemudian MT-nya ini kita rubah, kita ganti nama. Misalnya apa? Training Surabaya. Surabaya. Atau apa, terserah. Nanti mungkin kalau di daerah, ya mungkin database jalan kabupaten mana. Database jalan kabupaten Sleman misalnya. Saya orang Sleman. Misalnya terus, atau provinsi jaringnya database dari provinsi DIY misalnya. Ini tinggal sudah, kita rename saja. Jangan dihilangin, jangan dihilangin, di rename saja MT-nya. Kemudian kita save. Nah, dia akan muncul seperti ini. Pertanyaan tadi, yang administrasi tadi, yang harus kita selesaikan di kantor. Nomor provinsi belum disetel, masukkan sekarang. Oke saja. Oke saja. Nah, akan muncul form seperti ini. Sudah ya? Mesti sudah, yang depan-depan saya, yang belakang. Terlalu jauh ke belakang. Sudah? Yang belakang sudah? Sudah? Jadi, memang pengisian data di dalam PKRMS itu ada tiga cara. Satu, langsung masuk ke sini, langsung ke form-form ini. Kedua, kita pakai template, nanti mungkin diajarin besok, pakai template Excel. Ketika isi di template-nya, template itu sudah di-given, sudah di-set sama PKRMS. Kita tidak bisa merubah template. Kita tidak bisa merubah template, harus mengisi sesuai dengan template. Setelah diisi, baru di-import ke sini. Ketiga, pakai tablet PKRMS tadi. Ada tiga cara untuk mengisi data di dalam sini. Nah, ini kita, contohnya ini sebenarnya langsung. Kebetulan kita ini pakai dummy datanya itu Provinsi Jawa Timur. Jadi, untuk kode provinsi, itu kalau kita lihat di BPS, itu Provinsi Jawa Timur itu nomornya 35. Kita isi saja 35. Nama Provinsi Jawa Timur, karena kita datanya di Pakai Jawa Timur. Kalau misalnya di Jogja, ya nomor 34. Sleman itu mungkin nomor 06, ya kalau tidak salah. 04 atau 06, harus lupa. Kode kabupatenya maksudnya. Nah, ini sudah nama Provinsi Acuan ini harus dicentra, harus di-default. Default. Sasaran kemantapan jaringan kalau jalan Provinsi 75. Minimal kan 70, biar bisa pelebaran tadi kemantapan jaringan harus lebih besar dari 70 persen. Setelah kita isi, kita tutup. Nutupnya pakai ini, yang cross kanan atas itu. Ya, saya pelan-pelan nih. Nah, sudah. Akan muncul menu tampilan utamanya seperti ini. Kalau sukses. Jadi, ada beberapa data administrasi yang harus kita isi tadi. Ini, data administratif terkait dengan kode provinsi, kode kabupaten. Kemudian, daftar ruas jalan. Harga satuan penanganan jalan, daftar poek. Ini yang harus diisi dari, ini bisa diisi tadi langsung, atau bisa juga pakai template. Nah, khusus untuk harga satuan penanganan jalan itu juga sudah ada template-nya. Harga satuan di daerah, di provinsi atau kabupaten, Bapak berapa? Misalnya untuk overlay tebal 3 cent itu per meter perseginya berapa? Itu ada. Sehingga, Bapak, dari harga satuan yang dari kontrak, yang terakhirlah misalnya bisa dicarikan. Berapa sih meter persegi untuk overlay tebalnya? 3,5 atau 5 centi, atau 7,5 atau 10. Jadi, itu harga unit cost itu tergantung kepada harga pasar yang berlaku di daerah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kita sediakan template, Bapak isikan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Itu ya maksudnya ya, data administratif, data ruas jalan. Nah, ini ada, ini yang harus dipenuhi di kantor sebetulnya, ini studi desktop. Kalau yang perlu survei ke lapangan itu ya ini, data titik referensi atau DRP, kemudian survei inventarisasi, survei kondisi, dan survei lalu lintas. Ini yang harus di… Seolah-olah studi desktop itu adalah memenuhi kebutuhan sekunder. Kalau yang survei lapangan itu memenuhi kebutuhan primer. Nah, setelah data administratif, sebetulnya ini ada, coba kita buka administrasi. Coba kita sudah ada, tadi kita masukkan setelah login tadi kan, ini muncul 35, Jawa Timur, ini provinsi acon flek, kemudian sasar kemantapan. Ini sudah kita tutup. Kemudian kita lihat balai. Kode balai. Balai itu maksudnya sebetulnya bukan balai nasional, tapi semacam unit pelaksana teknis. Contohnya kalau di Jawa Timur itu kan kabupatenya ada sekitar 40-an atau berapa. Untuk unit pelaksana teknisnya, dia dibagi ke dalam 11 UPT. Jadi 11 UPT itu misalnya UPT Probolinggo. Dia membawahi berapa jalan provinsi yang ada di Kabupaten Probolinggo dan sekitarnya, seperti itu. Jadi misalnya kalau tidak ada UPT ya sudah tidak sudah diisi, sudah dikosongkan juga enggak apa-apa. Jadi kalau ini misalnya ada ya kita isi, sebetulnya ini sudah ada di Dami sih. Coba ya kita lihat Dami-nya. Nah, saya lihat, perlihatkan yang masuknya pakai template. Nah ini template. Nah, template yang disediakan di sini itu Kabupaten, Kecamatan, Balai, dan Pulau. Pulau. Kelihatan kan ya? Ini template nih, template-nya sudah disediakan. Jadi misalnya saya ambil Jogja, misalnya kode provinsi 34, kemudian kode kabupaten 01 itu kalau tidak salah Kulauan Progo. Kedua itu Bantul, ketiga Gunung Kitul, kemudian yang Kota Jogja itu 06 atau 05 ya, sepuluh lupa. Misalnya begitu. Misalnya ini sebetulnya template ini bisa kita hapus, sesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah. Ini kita hapus, kita isi. Nah, kita isi saja sesuai dengan kode provinsi di Jogja, misalnya 34. Kode kabupatennya berapa Sleman? 04 kalau salah ya. 04. Kemudian kabupaten name Sleman, Balai Code misalnya enggak ada. Island Code misalnya 01 Jawa diisi. Kemudian kecamatan, ini diisi semua. Kode provinsi 34, kemudian kode kabupaten itu 304. Kemudian kode kecamatan, itu ngacu ke BPS, ini diisi semua ini. Kodenya, kemudian nama kecamatan. Ini harus diisi semua. Kalau ini ada sampai 10, ya di sini 10 juga. Coba ya saya tutup, jangan dihapus. Paham ya maksudnya ya? Sebetulnya kita ada daminya itu, kita tinggal impor, bisa juga. Atau mau dicoba? Hah? Enggak usah. Oke, yaudah saya ambil satu saja ya. Ini kan kebetulan UPT Pro Bolinggo, ini nomor 08. Jadi ini saya isi 08. Ya, biar ada isinya. Nama balenya, Pro Bolinggo. Sesuai tadi yang ada di template. Oke, kita tinggal tutup pakai ini. Kemudian pulau, kita ambil misalnya 01, nama pulau Jawa. Kalau di Jawa Timur itu ada dua, 02, Madura. Jadi kalau misalnya Jogja ya cuma 01 di pulau Jawa, itu saja. Terus ini kabupaten, nah ini bisa diisi manual sebetulnya. Misalnya kode kabupaten sesuai BPS berapa, kemudian nama kabupatennya apa, kemudian balenya ke kanan Pro Bolinggo, nah terus kemudian pulau-nya Jawa. Kabupaten Acuan ini sebagai alu untuk menganalisa jalan kabupaten. Jadi ini bisa diisi manual, kode kabupaten berapa, nama kabupaten berapa. Nah, kalau balenya mau komplit, harusnya di balenya tadi dikomplitin juga. Ini kalau mau komplit ya 01 mana, tadi kan ada template-nya banyak nih. Dia ada 11 UPT di Jawa Timur. Kita isi manual bisa juga, 01 wilayah UPT Surabaya, 02 itu bisa. Ini tadi, ini tapi karena cuma exercise langsung, saya ambil satu saja biar waktunya ini. Tapi secara aplikasi, Bapak-Bapak-Ibu bisa mengisi ini langsung manual di sini, kalau tidak menggunakan template. Pulau ini sudah diisi, kabupaten itu tadi sebetulnya kalau kita pakai, ini juga bisa diisi manual, tapi kalau misalnya kabupatennya kalau DIY cuma lima ya cepat ya, kalau yang di Jawa Tengah itu mungkin sampai 40 kemeng juga kalau mengisi satu-satu, makanya harus pakai template tadi, template nanti diimpor. Atau coba, itu kan sudah download dummy data ya? Udah, coba saya praktekan saja ya. Dummy data itu sudah komplit tuh, kabupaten, kecamatan tidak, UPT. Caranya gimana? Ini pakai yang setting ini, ini nih, kerigi ini. Kemudian di sini ada data export-import, kita pilih administrasi kan? Ini administrasi, kemudian kita cari filenya di mana? Karena kita akan mengimpor template ke dalam sistem, maka kita pilih import. Impor, terus kita masuk ke tadi. Dummy data. Makanya tadi saya minta yang nomor 1, 2, dan 4 di download. BFID, saya akan pakai training, Bapak.com, dummy data. Saya ambil template, saya ambil yang template UPT Prof. Bolinggo. Terus kita pilih admin. Kemudian kita oke saja, data sudah tidak dapat diproses. Berarti ini harus saya tutup dulu Excel-nya, ini harus ditutup. File Excel yang akan kita impor tidak boleh terbuka, jadi harus ditutup dulu. Coba kita ulang lagi, admin 35. Otomatis sistem akan memproses sendiri, ini sudah nih. Admin data imported, import link kabupaten terpisah. Ini baru untuk administrasi. Sudah? Coba Bapak-Ibu buka di administrasi, apa hasilnya itu? Yang di menu administrasi, kemudian sebelah kanan, dibuka satu-satu. Sudah isi semua belum? Sudah. Ini yang tadi, tadi sudah ini, proses ini, setting ini. Coba dibuka di administrasi ini saja, menu, kemudian buka ke kanan nih. Provinsi, Balai, Polau, Kabupaten, itu sudah. Ya, UPT Prof. Bolinggo ya. Nah, nanti template itu tinggal Bapak-Ibu sesuaikan saja, sesuai dengan kondisi di daerah. Kalau provinsi, misalnya ada, yang dari provinsi mananya? Dari mana Pak? Misalnya provinsi DIY, ya itu diisi semua itu, Kabupaten 01, 2, 3, 4, 5 ya. Sedikitlah, sedikitlah 5 itu. Bisa pakai ini, tapi template-nya disesuaikan. Disesuaikan. Tapi template-nya seperti itu, itu enggak boleh dirubah, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangi. Sudah itu, misinya persis seperti itu. Itu Bapak bersihin template tadi, kemudian diisi 034, Provinsi DY, 01, itu kalau enggak salah Kulon Progo itu. Sleman itu 04, kalau enggak salah. Sleman. Nah, kalau, kemudian kalau, ini kan unit terkecilnya untuk jalan provinsi. Kalau unit terkecilnya jalan kabupaten, Bapak, Ibu bisa memasukkan data kecamatan. Jadi, Koprovinsi 34, 01, Kulon Progo. Dan nanti tinggal kode kecamatan, misalkan BPS berapa, misalnya 01, kecamatan Nanggulan, 02, kecamatan mana. Nah, itu diisi semua. Nanti tinggal di proses impor seperti ini, sama. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Nah, kecamatan memang tidak ada. Kecamatan itu, ini kan kebetulan yang kita pakai itu statusnya jalan provinsi. Kalau jalan provinsi itu kan sudah kabupatennya saja 40-an kabupaten. Kalau diisi kecamatan, waduh, sistemnya agak berat bacanya. Kalau 40 kali kan 10, misalnya satu kabupaten punya 10 atau kecamatan itu sudah 400. Agak susah. Kalau jalan provinsi memang unit terkecilnya kabupaten. Kita, kalau jalan kabupaten mungkin unit terkecilnya nanti kecamatan. Jadi, biasanya kan jalan provinsi itu melewati satu atau dua atau tiga kabupaten saja disebutkan di situ. Kalau kecamatannya bisa lebih dari satu, untuk meringkas data informasi saja sebetulnya. Kalau jalan kabupaten mungkin bisa. Harusnya sampai desa, cuma ini sama kecamatan. Jadi, jalan kabupaten menghubungkan kecamatan A ke kecamatan B, sudah itu saja. Paham ya? Oke, ini yang data administrasi. Kemudian apa selanjutnya? Ini apa ini? Data ruas jalan. Ini sama ini, ruas jalan juga. Ini kalau kita buka ke pengaturan jaringan, ruas jalannya masih kosong. Sebetulnya Bapak, Ibu bisa juga masukin secara langsung. Misalnya nomor ruas 001, nama ruas apa, fungsi lah ininya apa, apakah K2, K3, terus panjang SK berapa, panjang survei ini kalau belum ada survei, samain dengan panjang SK. Ini belum berfungsi ini, yang jalan ini. Akses ke ini. Ini bisa juga Bapak, Ibu masukin secara langsung. Kalau ruasnya misalnya satu kabupaten atau satu provinsi 800 ruas, ngisinya ya agak repot. Nah, di sini ada ini link, coba kita lihat, itu yang didami ada link, export temporary link. Nah, ini link-nya. Ini template-nya seperti ini. Ini sebetulnya diambil dari data DD1. Coba kita lihat ada DD1-nya enggak. Nah, ini ada DD1 nih. Ini ada DD1, Jawa Timur, UPT, Prof. Bolinggo. Sebetulnya dasar untuk pemasukan link itu dari DD1. Jadi, ruas-ruas jalan yang sudah ter-SK-kan dan terbaru yang masih berlaku. Kalau DD1 itu Bapak-Bapak, Ibu sudah dalam format seperti ini dan dalam bentuk Excel, ya sebetulnya tinggal copy paste ke template. Coba ya, kita coba. Ini template ini, saya kosongkan. Saya save dulu lah, biar nanti enggak ini. Kosong. Kosongan, misalnya ya. Sebetulnya di folder itu juga sudah ada kosongannya. Misalnya ini saya hapus semua. Oke. Saya mau mengambil dari DD1. Sebetulnya kalau memang diperlukan ini ya, ya paling enggak bisa Excel dikit-dikit enggak apa-apa lah. Kalau ini kan, ini data DD1 sudah di Excel. Tinggal kita sesuaikan aja kolomnya. Misalnya kode provinsi kan 35. Ini harus dalam bentuk numerik e-text. Jadi harus dikasih komah di depan, baru ditulis 35. Kode kabupaten untuk jalan provinsi bisa kita nolkan. Nol-nol enggak apa-apa. Kalau jalan kabupaten harus diisi kode kabupatennya. Kemudian ini ruas, itu nomor ruas. Nomor ruas, itu kalau di sistem PKRMS, itu tiga digit untuk nomor ruas. Bentar, saya buka. Nah ini. Untuk penomoran, itu ruas jalan provinsi, ini adalah kode provinsi. Nomor kabupatennya bisa di nol-nolkan. Kemudian nomor ruasnya harus tiga digit. Kemudian syafiknya ada dua digit. Jadi kalau kita praktekkan di sini tadi, kalau jalan kabupaten, ya tinggal kasih nomor kode kabupatennya. Itu aja yang membedakan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Kalau jalan kota, ya mungkin ada keterangan K-nya aja di syafiknya itu. Tapi ini harus selalu diusahakan tiga digit. Jadi kalau jalan kota memang kadang-kadang ada ribuan, ya. Jadi sebaiknya dibikin tiga digit dulu, baru sisanya dibuat syafik. Buat syafik. Jadi kalau kasus ini, kita tinggal copy aja. Ini apa dulu? Nomor ruas. Ini nomor ruas. Ini copy. Copy paste biasa aja. Ke template ya. Template jangan dikurangi, ditambah. Udah. Manut aja. Ini paste. Nah ini. Syafiknya ada enggak? Syafik ada. Coba kita lihat. Ini ada. Syafik. Coba ya. Besok diulang, enggak apa-apa. Terus nama, nama ruas. Ini. Ini nama ruas, taruh di sini. Kemudian ini tinggal di copy ke bawah. Jadi setiap fill, kalau ada datanya, maka harus diisi sama. Kemudian ini 00, kode kabupaten untuk jalan provinsi ini. Jalan provinsi diingat-ingat bisa di 00-kan. Nah ini udah saya isi nih, kode provinsi, kode kabupaten, nomor ruas, 3 digit, syafik, 2 digit, nama ruas, status. Kebetulan karena ini statusnya jalan provinsi, kita tulis P. P, kemudian kita copy semua. Kalau kabupaten ya K. Ini status ya, bukan fungsi. Nah kalau fungsi, fungsi itu mungkin beberapa daerah belum ada SK-nya ya. Cuman kalau untuk provinsi itu biasanya dia masuk ke K2 atau K3, kolektor 2 dengan kolektor 3. Kita ambil aja ini kolektor 2 lah. Kalau sudah ada SK-nya tinggal menyesuaikan saja. Kalau kabupaten biasanya lokal. Jadi mungkin dia ke, mungkin lokal ya kalau di jalan kabupaten, kecuali yang memang punya akses ke provinsi, mungkin bisa ke 4, kolektor 4. Kan kalau menurut undang-undang jalan yang baru itu kan ada arteri, kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3, baru lokal kan. lokal dan lingkungan. Jalan kabupaten itu masuk ke lokal. Kalau provinsi masih bisa K2, K3, K4. Kemudian panjang ruas, ini panjang ruas sesuai SK. Ini panjang ruasnya tidak kita ambil. Kebetulan ini formatnya sudah titik. Jadi di dalam PKRMS semua desimal itu harus titik, bukan koma. Tinggal kita isi saja, pindah ke sini. Panjang ruas sesuai SK. Panjang ruas survei, karena kita belum survei, kita samain saja dengan panjang ruas SK. Kemudian titik awal ruas, patok kilometer, kita bisa STA 0 dulu. 0, akhir juga 0 dulu. Nanti setelah survei, baru DRP-nya kita sesuaikan. Sudah ini kalau sudah keisi seperti ini, ini sesuai template tadi, ini kita copy. Jadi semua field harus keisi sesuai dengan ruasnya. Sama. Mudah-mudahan ya, sebenarnya kita simpan saja. Save. Kemudian kalau kita balik ke sini, kita balik ke ini lagi, ke setting tadi. Ke gambar gerigi, masuk ke jalan. Kemudian impor. Tadi taruh di mana? Ini ya, tadi saya bikin. Coba. Dari mana, dari mana, dari mana? Oke, jadi ini kita pindah titik ini ke jalan. Kemudian kita kan mau ngimpor, dari luar ke dalam kan impor. Kalau dari sini ke luar itu ekspor. Oke, impor. Kita pilih ini tadi, saya bikin ini. Kalau Bapak-Bapak dan Ibu pakai GAMI, ya pakai yang ini. Mana? Ini yang bawah. Ekspor template, link 3500 itu. Itu yang sudah given dari kita. Ya, link. Ini ada link kan, ini. Bapak baca ini saja, AADT. Berarti ini untuk traffic, admin, untuk administrasi. Ini ASP itu asfal. CONC itu konkret, ini DRP, ini GPS, ini inventory, ini link, ini MCA. Oke, nanti dijelasin, link. Mau pilih yang mana? Tadi bikin lagi enggak? Kalau enggak, ya pilih ini saja. Link 3500 itu yang ada di Dami Data. Oke. Tinggal, Bapak pilih ini, klik. Kemudian oke, di oke saja. Sudah? Ada yang belum beres? Pelan-pelan ya. Kalau Bapak mau pakai yang data Dami, ya. Ini yang diimpor ini ke Gerigi ini tadi, saya ulang ya. Kemudian jalan, jalan. Kemudian import, pilih file tadi, file Dami yang ini, ini link ini, link. Kita kan mau nge-impor ruas, link itu ruas, kan. Ini kita klik, kemudian oke, sudah. Tapi kebetulan tadi saya kan sudah bikin dari DT1, saya copy ke template, pakai ini tadi saya, itu saja. Sudah, Bu? Coba kita lihat di itu, pengaturan jaringan. Itu sebenarnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Ini kalau saya pilih yang bendera ini jadi bahasa Inggris. Link. Coba buka link. Sudah masuk belum? Tuh, saya sudah masuk. Jadi sama prosesnya nanti, dari DT1 Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dipindah ke template link. Penomeran, kepengkodean, itu harus sama isinya, pengisiannya. Kode boleh berbeda, tapi proses atau format pengisiannya harus sama dengan template yang sudah terisi tadi. Sudah, ya? Ada yang belum berhasil? Sudah, belum? Sudah? Sudah, ya, Bu? Saya acuannya depan. Sudah, ya, Mas? Sudah. Oke, ya, itu caranya. Nanti kalau punya DT1, masukin ke template, import ke sini. Cuma urutannya harus tadi diperhatikan admin dulu diisi, baru ke ruas, gitu. Itu urutannya. Enggak boleh, ruas dulu admin enggak cocok nanti. Harus admin dulu, baru ke ruas. Oke. Nah, di sini untuk network setting atau untuk ini, ini ada, ini menu DRP. Ini juga bisa, mungkin besok diajarin sama Pak Kuntoro. Sebenarnya DRP itu paling enggak ada STA awal dan STA akhir. Meskipun nanti dalam perjalanannya, misalnya ada juga apa, landmark itu ya, ada tugu atau patung, atau bukan tugu, tugu, kapura, atau bangunan-bangunan permanen yang bisa dijadikan tanda pengenal di lapangan. Jadi kita catat, kemudian tipenya apa, nah kalau di sini memang tipenya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awal ruas, akhir ruas, kilometer post existing, atau kilometer post temporary. Kemudian ada simpang, kemudian other. Other itu bisa nanti dideskripsikan, misalnya jembatan, atau apa ya, ada poong bensin, atau apalah, bangunan-bangunan yang bersifat permanen sebagai tanda pengenal di lapangan untuk ruas itu. Ini dicatat juga derajat menit detiknya, besok kita, mungkin besok dipraktekan, Pak Koron. Bagaimana mencatat data DRP. Nah ini penting ini, DRP itu, supaya ada tanda pengenal yang bersifat permanen di lapangan. Sehingga orang kalau misalnya ada dinas, ada konsultan, ada kontraktor misalnya sudah pelaksanaan, itu jelas di mana awal ruas dan akhir ruasnya. Sehingga tidak ada perselisihan dalam penentuan awal-akhir ruas. Kadang-kadang banyak masalah di penentuan awal-akhir ruas. Karena memang awal dan akhir ruas untuk jalan kabupaten, bahkan untuk jalan provinsi di beberapa tempat, itu tidak ada patok atau tanda permanennya. Kalau di Jawa Timur sudah ada, dia kayak leker itu ada patoknya, ada platnya ditulis di situ. Tapi mungkin belum semua seperti itu kan. Awal ruas, nomornya berapa, nomor ruas, nama ruas, kemudian ada plat bajanya ditulis, ada patok betonnya, nah itu. Kalau kebagian besar kan tidak ada. Ini ya, DRP itu di sini, itu penanda awal ruas, akhir ruas, atau bangunan permanen yang bisa dikenali di lapangan. Kemudian ini kelas jalan. Nah ini, kelas jalan itu bisa dimasukkan secara langsung juga. Misalnya ini ya, 194, kelas jalannya misalnya dia kelas 3 misalnya. Tergantung pada SK-nya. kemudian panjang 927. Kemudian ruas berikutnya, misalnya ini kelas 2 lah, 10 ton, panjangnya sekian. Ini bisa diisi kelas jalan itu. Coba kita cek. 194. Nah ini dia otomatis, kalau kita ngisi itu otomatis dia merekam, merekod. Jadi rekodnya otomatis. Setelah kita tutup, dia otomatis merekod. Ini kelas jalan ya, kelas jalan ada kelas 1 dengan MST 10 ton, atau kelas 3 dengan MST 8 ton. Kemudian ini ada koridor. Nah koridor itu sebenarnya bisa juga di-set. Sebagai contoh, misalnya sini ada kawasan prioritas. Misalnya kawasan prioritas di sini, itu Bromo, Tengger, Semeru misalnya. Misalnya. Tergantung kalau misalnya di Jogja, misalnya kawasan prioritas, apa, Prambanan misalnya, atau di Pantai Gunung Kitul itu, banyak itu kan, itu kawasan prioritas. Cuma ini karena di Jawa Timur, kita isi Bromo, Tengger, Semeru. Untuk kawasan prioritasnya ya, bisa pariwisata, atau bisa kawasan industri, kawasan ekonomi, atau untuk apa, apa, pengembangan wilayah. Ya, pengembangan wilayah. Ini bisa diisi BTS, kemudian, oh ini harus ditambah dulu, ini di plus dulu. Kawasan prioritas, di plus dulu. Nah, di sini masukkan nama untuk kawasan prioritas. Misalnya, Bromo, Tengger, Semeru itu disingkat BTS. Misalnya, nih, contoh saja. Itu kawasan prioritas. Jadi kawasannya apa, temanya apa, kemudian koridornya, mungkin sebenarnya koridor untuk akses ke kawasan utama BTS itu banyak. Jadi kita isi saja koridor satu misalnya. Kita tambah dulu, ini selalu plus. Ini kita nama, nama koridor apa? Koridor, koridor satu, atau koridor, misalnya dari mana ke mana bisa juga, nama, koridor satu lah. Kemudian, ruas-ruas jalan yang mensupport, atau mendukung kawasan prioritas itu terkait dengan koridor satu. Jadi satu atau beberapa ruas yang menerus menyambung misalnya, koridor satu. Misalnya kita, saya isi 196, misalnya, ini contoh saja, 197, Kejayaan Tosari, Kejayaan Purwosari, Purwosari, udah, dua coba. Nah, ini sudah. Nah, ini jadi kita bisa men-setel juga, kawasan prioritas utama, dan koridornya, nama koridor. Ini koridor bisa banyak. Ini bisa koridor satu. Nanti kalau mau tambah, ya ini bisa saja. Koridor dua, misalnya. Koridor dua itu mungkin, harusnya yang ini dari utara ke selatan. Mungkin koridor dua itu dari, mana, timur ke, ke pusat tadi, tema tadi. Utara-selatan. utara-selatan, atau timur-selatan. Misalnya gitu. Koridor dua. Ini koridor dua. Bisa mana, ruasnya misalnya, 194, 195, misalnya ya. Nah, sudah. Kita punya dua koridor sekarang. Itu koridor, ini koridor satu, koridor dua. Tentu dalam pembuatan, atau men-set koridor, kita harus, tadi, didefinisikan dulu, kawasan utamanya, kawasan utama prioritasnya. Misalnya, kawasan mendukung, apa, misalnya, kawasan industri, industri batang, misalnya, KIP misalnya, itu kan ada ruas-ruas yang masuk ke situ. Nah, itu di-set koridornya yang menerus. Kalau beda ruas, beda tempat, ya jangan dijadikan satu. Maksudnya, koridor yang menerus, yang menghubungkan dari, apa, pusat transportasi, atau pusat kegiatan, ke prioritas utama. Itu ya. Nah, kalau untuk jalan provinsi, itu kan kadang-kadang melewati beberapa kabupaten. Contohnya ini saja, ini, batas kota Lumajang, Kabupaten Jember, misalnya, dari 0 sampai berapa, misalnya, dari 0 sampai 3, itu masuk Kabupaten Lumajang, misalnya, atau Jember. Terus sisanya, dari 3 ke, oh, cuma 3 kilo ya. Oh, ini, ini karena untuk, ini, untuk apa, kita jadikan ke 1, 0, 2. Sebenarnya panjangnya ini 14, tapi karena untuk eksersis kemarin, jadi dipotong 3 kilo. Jadi, ke 2, ke 3, ini masuk ke, Kabupaten mana, misalnya, Propolinggo. Ini bisa. Ini misalnya, nanti kalau, kalau, kalau jalan Kabupaten, ya misalnya, jalan A, dari STA 0 sampai STA berapa, masuk, oh, enggak, ini enggak, hanya untuk jalan Kabupaten, yang kecamatan di sini. Nah, misalnya, untuk 0 sampai 1, misalnya kecamatan mana. Cuma, ini untuk jalan, jalan Kabupaten. Kalau jalan Provinsi, unit terkecil administrasinya Kabupaten, untuk jalan Provinsi. Kalau jalan Kabupaten, bisa ke kecamatan. Tapi, data kecamatannya bisa ditulis, atau bisa tadi, pakai template tadi. ini enggak ada, ini mesti. Ya, ini ya, sampai sini ya. Jadi, ini sudah menjelaskan terkait dengan data administrasi, kemudian pengaturan jaringan, kemudian penomeran, sudah sampai sini, kemudian ini urutannya, tadi persiapan logistik, persiapan administrasi, kemudian pertama itu memang harus survei DRP. DRP itu harus dilakukan pertama. Idealnya memang survei DRP itu dilakukan sendiri, jadi jalan sendiri dulu untuk mengidentifikasi atau menginventarisasi data reference point. Tapi, kadang-kadang bisa juga dilaksanakan bersamaan pada saat survei kondisi. Kemudian, setelah DRP, baru melakukan survei inventarisasi. survei inventarisasi, kemudian setelah survei inventarisasi harus survei kondisi, baru survei lalu lintas, urutannya seperti itu. Ini ada keterangan, kalau inventarisasi bisa dilakukan sekali dalam lima tahun, kalau kondisi itu wajib disurvei setahun sekali. ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, ini terkait peralatan. Sebenarnya peralatan yang dipakai selama ini untuk PKRMS itu ada, yang utama, itu ada mobil. Memang kita surveinya bukan jalan kaki, kita surveinya moving. Kita mobilitas, pakai mobil. memang kecepatannya juga tidak boleh cepat, kayak di sirkuit, paling kecepatan juga 20 km per jam, atau pelan-pelan. kemudian ada tablet, ini tablet survei. Kemudian ada GPS, ini GPS, handhead, sebetulnya merek ini bisa macam-macam, ini karena kita yang punya ini ya sudah. Terus yang ini tablet, tablet sekarang banyak, macamnya. Ini mobil, kemudian ada Blackfu, ini Blackfu. Blackfu yang dual camera. Jadi, mungkin besok pagi kita praktek coba bagaimana mengeset alat-alat ini dalam mobil. Kita simulasikan besok. Kalau ada yang punya tripmeter, ya kita pakai tripmeter untuk pengukuran jaraknya. Ini. Kemudian ada tripmeter, yaitu untuk mengukur dimensi panjang, lebar, lebar jalan, lebar bahu, lebar saluran, kedalaman saluran, itu pakai tripmeter. Memang tidak selamanya surveinya jalan pakai mobil terus, kadang-kadang kita perlu berhenti. Misalnya di awal itu perlu berhenti untuk mengukur dimensi dari badan jalan. Lebar jalannya, lebar bahu, kemudian ROW, itu bisa dilakukan. Ya mungkin tidak harus setiap 100 meter berhenti. Kadang-kadang kan kalau lebar itu mungkin tipikal ya. Kalau berubah, itu baru kita berhenti ukur lagi untuk akurasi terkait dengan data tapangan. Terima kasih.